Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi sama saya Hai Ruhudaya di acara Bincang-Bincang Rektor Hari ini episode yang ke-64 Alhamdulillah saya didatangi oleh Tamu yang luar biasa Mereka tim The Dream Team Jadi tim impian saya Terima kasih Apa kabar semuanya? Baik Alhamdulillah baik Pak Rektor Terima kasih atas kehadirannya nih Di waktu yang sangat sibuk Saya tahu ini lagi musimnya judisium Dan banyak hal Tapi teman-teman menyempatkan diri untuk Kita ngobrol-ngobrol santai saja Nah teman-teman semua Ini ya insya Allah Kita akan menyelesaikan Kepemimpinan kita di UTS Di bulan Februari Tepatnya tanggal 14 Februari Jadi bersamaan dengan pemilu Kita yang akan dilaksanakan Coblosan pemilu Nah hari ini saya ingin Berbincang-bincang santai saja Dengan para dekan dan direktur kami Mengenai Fakultas dan sekolahnya masing-masing Program apa saja Yang mereka ingin raih gitu ya Dalam Kepengurusan kita Karena sama nih Rektor itu di tanggal 14 Dekan ini di akhir Bulannya gitu ya Untuk menyelesaikan tugas-tugas Dan tanggung jawabnya Baik Untuk yang pertama saya ingin Kenalan dulu dengan yang paling senior Yang disini beliau ini Sudah tidak asing lagi Di tanah intan bulayang ini Yaitu Pak Doktor Ahmad Yamin Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sebutnya abang aja deh Jadi teman-teman semua Ini mukanya beliau ini Nggak asing lagi Kalau sering nonton Tentang film Sumbawa Kalau nggak salah Namanya Sapugara Tadi saya baru saja lihat Viewernya 5 tahun lalu Dipublish Sudah 2 juta Nah beliau ini Salah satu pemerannya Dulu tapi Ketika beliau baru saja Lulus kuliah S1 Tahun 19 1993 Jadi beda generasi kita bang Boleh kenalan sedikit dulu Pak Doktor Ahmad Yamin Silahkan tentang Pribadi Personal Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Pak Rektor Teman-teman Dekan Yang Berkesempatan hadir Di pagi hari ini Saya Doktor Ahmad Yamin Dulunya Kami Bersama-sama Dengan Pak Hairul Hudaya Merupakan Teman Karena Saya dulu Pernah menjadi Rektor Isbud Kemudian Isbud Itu bergabung Dengan UTS Oleh Pak Hairul Saya dipercaya Menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana Mulai dari Tahun 2022 Dan Pada Sejak Dipercaya Menjadi Direktur Pasca Sarjana Di Tahun 2022 Insyaallah Saat itu Pada UIS Sudah Di Tahun 2022 Kanjil Ya Pada Waktu itu Kita Berhasil Meluluskan 136 Mahasiswa Dari Satu Program Sudi Di Satu Program Sudi Di Pasca Sarjana Magister Manajemen Inovasi Baru Digenap Agak Turun Karena Memang Rekrutmen Genap Kita Selalu Saja Menurun Karena Terlalu Sempit Kita Melakukan Sosialisasi Nah Kemudian Begitu Pula Di Tahun Ganjil Lagi Agak Menurun Lagi Karena Jumlah Mahasiswa Tapi Tidak Kurang Dari 50 Orang Jadi Sedikitnya Kalau Pasca Sarjana Itu Kalau Selesai Itu Tidak Kurang Dari 50 Orang Karena Mungkin Satu-satunya Di Pulau Sumbawa Bisa Jadi Bambakan Di Seluruh Indonesia Karena Memang MM Inov Ini Menginspirasi Lahirnya Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jadi Berawal Dari Program Studi Yang Ada Di UTS Begitu Juga Yang Di Ikuti Dengan Berida Dan Lain Sebagainya Nah Yang Di Tahun Terakhir Ini Di Terakhir Masa Kepemian Kami Dengan Pak Rektor Karena Insyaallah Kita Semua Akan Berakhir Di Februari Kemarin Tanggal 13 Kami Meyudisium Kurang Lebih 145 Orang Wah Pecah Rekor Ini Memang Capaian Masa Kejayaan Karena Di setiap Pembinan Ada Masa Kejayaan Pak Rektor Ya Begitu Pula Di Kalau kita Iktibar Dengan Beberapa Kerajaan Yang Yang Ada Di Indonesia Misalnya Majapahit Sriwijaya Pala Putra Dewa Kemudian Majapahit Zaman Kemasan Di Hayam Muruk Ya Bisa Jadi Pas Kasrajana UTS Di Akhir Tahun Ini Di Masa Kejayaan Berhasil Meluluskan 145 Mahasiswa Untuk Satu Program Studi Nah Tidak Bisa Kita Bayangkan Kedepan Ketika Program Pas Kasrajana Ini Ada 2 Sampai 3 Program Studi Karena Mungkin Pak Yang Bisa Sedikit Analisis Apakah Di Sumbawa Ini Terkait Dengan Program Pas Kasrajana Mungkin Universitas Lain Apakah Sudah Ada Yang Menawarkan Atau Kenapa Kita Memiliki Mahasiswa Yang Begitu Banyak Khususus Untuk Pas Kasrajana Ya Pertama Pak Rektor Bisa Jadi Program Studi Kita Langkah Karena Memang Bisa Dimasuki Oleh Semua Disiplin Ilmu Ya Baik Ilmu Sosial Maupun Ilmu Teknik Itu Yang Pertama Kemudian Ya Bisa Jadi Karena Memang ASN Dituntut Untuk Kualifikasi Peningkatan Kompetensi Dalam Pelayanan Publik Kemudian Dan Kebetulan Apa Namanya Apa Program Studi Yang Kami Tawarkan Sangat Sejalan Dengan Pekerjaan Atau Profesionalisme Mereka Di dalam Melakukan Pelayanan Publik Kemudian Yang Keberikutnya Terus Untuk Para Para Guru Karena Ada Tuntutan Sekarang Ini Adalah Merdeka Belajar Merdeka Belajar Sesuai Dengan Program Nasional Tentang Pengelolaan Pendidikan Kita Itu Mengharuskan Guru Itu Harus Banyak Inovasi Di Kelas Nah Inilah Mungkin Kenapa Banyak Calon Mahasiswa Dan Apa Namanya Para Alumni Kita Tertarik Untuk Kuliah Di Magister Manajemen Inovasi Kira-kira Begitu Cerita Singkatnya Sebenarnya Panjang Tapi Disingkat Terima Kira-kira Terima Terima kasih Tadi Dijelaskan Alasan Alasannya Tapi Mungkin Ada Juga Nggak Yang Bisa Melihat Dari Kacamata Misalnya Dari Sisi Biaya Bisa Dibandingkan Mungkin Dengan Kampus Kampus Lain Gitu Kalau Dibandingkan Dengan Negeri Pun Pak Rektor Di NTB Atau Di Jawa Mungkin Program Pasca Kita Ini Paling Murah Paling Murah Sedunia Paling Murah Sedunia Bahkan Tidak Murahan Dan Tidak Kita Apa Namanya Jadi Kualitasnya Juga Bisa Bersaing Walaupun Harganya Ya Lumayan Lah Sesuai Dengan Kantong Kantong Orang Yang Ada Di NTB Samping Itu Juga Mungkin Bisa Melalui Beasiswa Aspirasi Kami Juga Pak Rektor Melalui Program Juga Tetap Memberikan Apa Namanya Beasiswa Tapi Dengan Catatan Harus Bisa Satu Kelas 20 Orang Mahasiswa Itu Minimum Jadi Universitas Berani Memberikan Apa Namanya Beasiswa Belum Lagi Kalau Nanti Ada Perhatian Dari Pemerintah Daerah Seperti Kabupaten Sumbah Warat Berani Mereka Memberikan Beasiswa Sampai 50% Dari Total Biaya Kuliah Ditambah Biasiswa Universitas Jadi Mahasiswa Hanya Membayar Kurang Lebih Tinggal 25% 1.500.000 Dikali 3 semester Tidak ada Di seluruh dunia Magister Hanya Dengan Biaya Hanya Hanya 40.500.000 Saya Lihat Biaya Memang Affordable Sangat Terjangkau Oleh Seluruh Kalangan Teman Saya Bilang Murah Tidak Murahan Tidak Murahan Coba Payung Jelaskan Dosen Dosen Siapa Saja Jadi Dosen Di Pasca Serjana Itu Kan Ada Yang Dari Korea Ada Yang Dari Amerika Ada Juga Yang Dari UI Ya Macam Macam Artinya Dari Apa Namanya Dari Grafik Dosen Yang Mengajar Di Pasca Serjana UTS Itu 60% Itu Lulusan Luar Negeri Termasuk Pendiri Kita Termasuk Pak Zul Dan 40% Hanya Yang Yang Apa Alumni Dari Dalam Negeri Mereka Adalah Praktisi 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 Kalau Pak Zul Bilang Dewanya Sungai Tidak Perlu Dalam Yang Penting Ada Dewanya Gunung Tidak Perlu Tinggi Yang Penting Ada Dewanya Itu Yang Kira Kira Terbalik Sungai Tidak Perlu Dalam Yang Penting Ada Naganya Gunung Tidak Perlu Tinggi Yang Penting Kualitas Dan Mutu Tetap Kami Pertahankan Dan Alumni Alumni Siapa Aja Pak Alumni 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 Kan Bermacam Macam Yang Terakhir Ini Alumni Dari Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Pak Puput Kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat Ibu Anipah Musabirin Kemudian Banyak Kepala-Kepala Sekolah Kemudian Kepala-Kepala Dinas Para Ustadz-Ustadz Malah Ternyata Agama Pun bisa Diinovasi Artinya Ya kan Prinsip-prinsip Inovasi Dalam Berinteraksi Dan lain sebagainya Di dalam Penerapan Ilmu Pengetahuan Misalnya Contohnya Bukan kita Menginovasi Agama Tetapi Bagaimana Pelayanan Itu Diinovasi Misalnya Contoh Orang Mau nikah Tidak harus Ke kantor Agama Cukup Dia mengisi Aplikasi Untuk Nikah Jadi Lebih cepat Lebih cepat Pelayanan Mau nikah Lagi Bagaimana Ini contoh Inovasi Para Ustadz Para Kepala KUA Yang Belajar Di Manajemen Inovasi Terima kasih Pak Yung Ini luar biasa Teman-teman Semua Kebanggaan kita Sekolah Paskasarjana Ini Menjadi Backbone Untuk Pembangunan SDM Di Kabupaten Sumbawa Khususnya Tapi juga Di NTB Pada umumnya Karena ada juga Yang dari Bima Dari Dompu Dari Lombok Jadi Buat Para Mahasiswa kita Para dosen Terima kasih Pak Yung Ya itu tadi Teman-teman Dari Sekolah Paskasarjana Selanjutnya Saya ingin Diskusi Dengan Ibu Doktor Maya Assalamualaikum Bu Doktor Cerita sedikit Tentang Background Pendidikan Ibu Terima kasih Banyak Pak Rektor Sudah Mengundang kami Di Bincang-bincang Pagi ini Jadi Saya Maya Fitriana Alhamdulillah Asli Sumbawa Background Pendidikan Saya Sebelumnya Biologi Lalu Apa Begitu UTS Buka Pada Tahun 2013 2013 Saya Mencoba Memberanikan Diri Itu Apa Ikut Mencari-cari Peluang Itu Akhirnya Masih S1 Ya Masih S1 Akhirnya Keterima menjadi Asisten Dosen Kemudian Pada Saat Tahun 2015 Alhamdulillah Bareng Teman-teman Yang lain Rame Ada Seleksi LPDP Dulu Di Sumbawa Kita ikut Rame-rame Alhamdulillah Salah Satunya Keterima Kesiswa LPDP Afirmasi Kemudian Saya berangkat Lanjut Sekolah Di tahun 2016 Alhamdulillah Di Tokyo University of Agriculture and Technology Dulu Pada saat Rektornya Pak Arief Fitarto Dokter Arief Fitarto Beliau Rektor yang Kedua Setelah Bang Zul Dan Waktu itu Juga diintroduksi oleh beliau Pada saat Ketuat Itu Program LPDP Bisa Diundang Sosialisasi Di Kampus UTS Lalu Dilanjutkan Tes LPDP Di kantor Pajak Atas Usulan Seingat saya Usulan Dari Beliau Juga Dan Doktor Zul Pastinya Kemudian Di Akhir-akhir Tahun 2016 Saya Juga Sempat Bertemu Dengan Pak Andi Waktu Itu Awal-awal Apa Sukses Pergantian Rektor Kemudian Berangkatnya Tahun Berapa 2016 Oh 2016 April Dan Kemudian Kembali Lagi Ke Sini Tahun 2002 2022 2022 Lulus Agustus Kemudian Saya Bergabung Kembali Di Bioteknologi Sama Teman-teman Dulu Teknobiologi Awalnya Teknobiologi Faktus Teknobiologi Saya Berakhir Setahun Makanya Satu tahun Karena Sebelumnya Doktor Alidi Karena Beliau Ada Penempatan Penugasan Di luar Sehingga Berganti Dengan Ini Oke Saya Pengen Tanyanya Begini Di Fakultas Ilmu Dan Teknologi Hayati Ini kan Benchmarknya Mungkin Ke Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB Karena Berbagai macam Sebenarnya Fokusnya Mau kemana Apa yang Ingin Difokuskan Di Fakultas Ini Untuk Dirai Terima kasih Banyak Pak Rektor Untuk Saat Ini Mungkin Mengikuti Sejarah Dibentuknya Sebelumnya Diawali Program Studi Bioteknologi Jadi Program Studi Bioteknologi Ini Yang Bisa Dibilang Pionir Atau Yang Awal Di Wilayah Indonesia Timur Dengan Kondisi Indonesia Timur Masih Belum Banyak Di Eksplorasi Seperti Itu Nah Jadi Kami Ingin Mengembangkan Bioteknologi Lebih Jauh Nanti Bioteknologi Molekuler Untuk Mengeksplorasi Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sumbawa Khusususnya Dan Lebih Jauh Di Indonesia Timur Jadi Kita Ingin Mengembangkan Ilmu Bioteknologi Molekuler Nanti Kedepannya Untuk Untuk Mengembangkan Sumber Daya Alam Yang Begitu Kaya Dan Bioteknologi Itu Multidisiplin Bisa Diaplikasikan Di Banyak Sektor Mulai Dari Kesehatan Pertanian Peternakan Apapun Menggunakan Itu Kemudian Program Studi Yang Lain Perikanan Program Studi Selain Bioteknologi Di bawah Fakultas Ilmu Dan Teknologi Hayati Saat ini Ada Program Studi Peternakan Kemudian Program Studi Ilmu Perikanan Dan Program Studi Konservasi Sumber Peternakan Yang Bisa Dikembangkan Melalui Bioteknologi Juga Misalnya Pengembangan Peranakannya Dengan Inseminasi Buatan Kemudian Pakannya Seperti itu Yang Mengandung Probiotik Nah Itu Berbasis Bioteknologi Ilmunya Tapi Ilmu Peternakannya Juga Gabung Di situ Memang Biakan Dikombinasikan Seperti itu Perikanan Ke arah Perikanan Juga Seperti itu Misalnya Di Sumbawa Juga Banyak Tambak-tambak Udang Dan Potensi Lobster Di Sumbawa Juga Sangat Besar Terutama Di Daerah Labangka Kemudian Di Daerah Utan Nah Itu Dengan Basis Ilmu Bioteknologi Dan Pertanakan Bisa Meningkatkan Produksi Udang Dan Lobster Yang Sehat Ya Pakan Probiotiknya Iya Kemudian Deteksi Penyakitnya Iya Bioteknologi Molekuler Sumber daya Apa namanya Pengembangan sumber dayanya Pengembaannya Pake ilmu Peringkanan Seperti itu Dan satu lagi Di konservasi sumber daya Nah Konservasi sumber daya Alam Ini Juga Tidak kalah Apa namanya Potensinya Di Sumbawa Di Sumbawa Kita ada Apa namanya Tambang Gitu Baik Yang ada di Sumbawa Barat PT Aman Maupun Yang akan dibuka Nanti di Dodo Rinti Seperti itu Nah potensi Kan ini Nanti Nantinya Yang sudah Di PT Aman Dan yang akan Dieksplorasi Tambangnya Di PT Dodo Rinti Kita punya STM ya Sumbawa Timur Mining juga Lahan di WU itu Di wilayah Tapi gak hanya ke Tambang Kan kita punya hutan juga Sebenarnya Yang sekarang Agak berkurang tuh Gara-gara Pastinya Selain kegiatan eksplorasi Eksplorasi tambang Juga dibutuhkan Ahli-ahli konservasi Di situ Untuk Menormalisasi Kegiatan Eksplorasinya Nah di situ Bagaimana caranya Mempercepat kegiatan konservasi Dengan Ilmu bioteknologi Nah nyambung dengan itu Bu Saya cuma pengen sedikit Bagaimana pendapat Ibu Budekan Terkait dengan Ya kan Konservasi Ini salah satunya ya Tantangan terbesar Di Sumbawa ini Soal masalah Deforestrasi ya Betul Pak Itu penanaman jagung Penanaman jagung Gimana menurut Ibu di situ Ya Sebagai orang Background ilmu Hayati Seperti itu Pak Cukup sedih Begitu Apalagi ini Baru lagi Ada lahan jagung Di kiri kanan Yang jalan menuju Ke bawah Kan baru Baru lagi itu Pak Dibuka ya Baru Baru dibuka Dari hutan Nah Ini tantangannya Untuk kita Mengedukasi Masyarakat Tentang nanti Bahaya Terus menerusnya Peristiwa Deforestasi ini Sambil juga Kita dari Sisi Apa namanya Dari Harus ada solusi Kewajiban akademisi Sambil memikirkan Dan Mencoba Mencari formulasi Di pendidikan Alternatif Dari penanaman jagung Itu Untuk bisa kita Sosialisasikan Di masyarakat Selain Apa namanya Membuka Lahan jagung Dengan Tetap Melestarikan hutan Tapi Yang bernilai ekonomis Nah itu yang Bisa kita Godok Mencari Formulasinya Di Akademik Baru nanti Kita sosialisasikan Di masyarakat Melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Dan seterusnya Seperti itu Ya itu Tantangan tersendiri Pak Begitu Oke Terima kasih Budekan Ini ladang Pengabdian masyarakat Juga buat Para dosen Dan mahasiswa Nanti ke depannya Bagaimana Mengedukasi Masyarakat Kita di Sumbau Untuk lebih Ya seimbang lah Dalam Dalam Mengembangkan wilayah Memang Tugas kita adalah Memang mengembangkan Itu semua Potensi yang diberikan oleh Allah Untuk Sumbau ini kan harus dikembangkan Kalau dibiarkan Kalau dibiarkan begitu saja Kita salah juga Tapi bagaimana nanti Keseimbangan itu ya Antara ekonomi Kemudian dengan Lingkungan Itu bagaimana bisa Makasih Budekan Sama-sama Pak Selanjutnya Di samping Bu Doktor Maya Ada Pak Roni Dekan Fakultas Psikologi dan Humaniora Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Pak Dekan Coba diperkenalkan dulu Nama dan Background pendidikannya Terima kasih Pak Rektor Nama saya Roni Hartono Jadi saya Background pendidikan itu Memang S1 nya Di pendidikan Dulu saya di PPS Kemudian saya di S2 nya Di penelitian Dan evaluasi pendidikan Jadi kalau background pendidikan saya itu Karena di Home base saya Di psikologi Di psikologi dan Humaniora Jadi tugas saya itu Biasanya ada dua Yaitu pengukuran dan evaluasi Jadi fungsi pengukuran Kalau di psikologi Pak Rektor Dia itu Psikologi kan sifatnya itu Tidak nyata Jadi dia itu abstrak Hanya hayalan Kemudian kami di pengukuran Dan evaluasi Harus membuat itu menjadi nyata Karena rata-rata Di psikologi itu Cuma hayalan motivasi Niat itu Tidak terkelihatan Pak Jadi Kami di pengukuran Di measurement itu Membuat itu menjadi nyata Karena rata-rata Di ilmu sosial Sekarang kan harus Mendekati Pendekatan Ilmiah Scientific Approach Jadi kami itu Harus menjadikan Bahwa motivasi Dan minat di psikologi Itu harus jadi nyata Dalam angka-angka Maksudnya nyata Jadi harus diangkakan Pak Rektor Karena kalau Di psikologi itu Tidak menjadi angka Maka dia itu Tidak bisa dilihat Istilahnya kalau kami Di dasar ilmunya itu Bahwa psikologi itu Kayak cenayang Jadi kayak dukun itu Kamu bisa lihat Wah muka-muka Kayak gini Tidak bisa Cuma dia itu Sebenarnya Kalau di psikologi Yang tidak bisa Dikeluarkan Karena dia dilindungi Oleh undang-undang Di bidang Psikolognya Profesi Sebenarnya dia itu Harus punya bentuk Jadi dia Kalau motivasi ini Ini loh bentuknya Dan dia harus Diterjemahkan Jadi angka Kalau dia tidak Jadi angka Maka dia tidak berbentuk Makanya nanti dia harus Mempelajari tentang pengukuran Betul Jadi bidang saya Di pengukuran Statistika Ya sebenarnya Ke statistika Kalau di statistika Murni itu Dia hasil tesnya Kalau saya itu Membuat tesnya Jadi saya bentuk dulu Tesnya Tes itulah yang dapat Membuat hasil statistika Instrumennya Instrumennya Betul Dulu Dari lulusan dari UNRAM Saya S1 di UNRAM S2nya di Universitas Negeri Yogyakarta Dari Jogja S2nya Iya Dan Tadi di bidang pengukuran Itu background Terangin dong bang Di FPH ini Sebagai salah satu Fakultas yang lumayan banyak Prodi-prodinya Betul Silahkan bang Betul Saya Di FPH Jadi dekan Tahun 2020 Samaan kami Tokatis Tapirnya Dengan Pak Rektor juga Jadi saya Termasuk dengan Pak Aka Itu adalah saksi hidup Perjalanan Generasi kita Kalau yang lain Baru diganti-ganti ya Baru-baru ya Kalau Pak Roni Pak Aka ini Generasi awal Di 2020 Jadi dekan Ya mungkin kami mengatakan Dekan abadi juga Tidak Karena dari 20 Yang Lantik kami juga Di Kemurusan 2020 Pak Rektor juga Jadi saya melihat saksi hidup Perjalanan Dari 2020 Sampai 2024 Dulu Fakultas Psikologi Dulu namanya Fakultas Psikologi Satu-satunya Dari terbentuknya Tahun 2013 Itu Fakultas Psikologi Pak Rektor Dibentuk Lebang Zul juga Jadi kami Satu-satunya Ilmu sosial Dua ilmu sosial Dulu dengan EPB Hanya Psikologi Dan EPB saja Ekonomi saja Ilkom Satu lagi Fakultas Ilmu Komunikasi Ya Jadi sama Fakultas Ilmu Komunikasi PIKOM Dulu namanya Ilmu Komunikasi PIKOM Masih PIKOM Jadi kami punya Tiga yang sosial Kemudian seiring Perjalanan waktu Dari 2013 Kami di tahun 2022 itu Merger dengan Teman-teman dari Sebut Kemudian terbentuklah Fakultas Psikologi Dan Humaniora Pak Rektor Terdiri dari Enam Prodi Saat ini Ada salah satunya Prodi Psikologi Yang lama Kemudian Seni Tari Seni Musik Sastra Indonesia Sejarah Sama yang baru Dibentuk juga Itu sudah Sastra Inggris Pak Rektor Sastra Inggris Kalau dari EPH Memang Dari Awalnya itu Karena memang Awal kita terbentuk Universitas Teknologi Sumbwa ini Arahnya kepada Yang sifatnya Teknikal Sebenarnya Yang Yang perlu Memang harus dipikirkan Memang ide-ide Besarnya Dari pendiri Institusi Juga bagus sekali Karena mesin itu Tidak akan bisa berjalan Kalau manusianya Tidak bagus Makanya kami menjadi Fakultas Psikologi Dan Humaniora Asal katanya Humanisme Atau manusia Jadi tujuan kami ini Menyimbangkan Raca ini Jadi jangan terlalu Mesin saja Robot saja Jangan berat ke kanan Jangan berat ke kiri Betul Harus seimbang Kiri dan kanan Jadi di EPH Kalau di teknik itu Dia ngomongnya Mesin dan lain sebagainya Kami DPH Ngomongnya tentang manusia Jadi kami yang akan Membantu manusia Manusia ini Nanti yang akan Mengelolah mesin Sebenarnya Padekan Karena padekan Fokusnya ke manusia Tapi tadi kan Kita ini kampus Universitas Teknologi Coba ada contoh Enggak Kolaborasi antara Padekan Mungkin dengan Teman-teman dari Keteknikan Atau Saintec Itu yang pernah ada Betul Sebenarnya dari dulu Kami pernah kolaborasi Sama EPRS Di teknik informatika Ketapa itu bang Coba dijelaskan Jadi dulu Kami pernah Ikut PKM dulu PKM Ada termasuk Pengabdian kami juga Jadi di Humaniora Kami mau buat Yang alat tes Untuk mengukur Psikologi itu Jadi kayak sejenis Haldok sebenarnya Tujuan akhirnya Jadi nanti Orang bisa konsultasi Itu dengan Mengisi misalnya Nanti via online Jadi dengan Komputer Jadi nanti Dia bisa mengisi Ada beberapa tes Yang diisi oleh orang Untuk mengetahui Keadaan mental mereka Makanya kami ada Namanya mental health Untuk kesehatan mental Jadi manusia itu Terganggu mentalnya Atau tidaknya Kami pernah buat Dulu desainnya Sama Pak Kaprodi Waktu itu Pak Rodianto Juga sih Kaprodi Jadi kami buat Desainnya Jadi istilahnya Kayak basic Gambar Basic awalnya lah Rencana memang Di awalnya Kami pengembangan Karena dunia Sekarang kan sosial Juga tidak boleh Tidak harus melekat Dengan teknik Karena adanya AI Sekarang Pak Rektor Artificial Intelligence Jadi sekarang itu Sudah harus Online Apa gitu Harus komputerisasi Harus digital Makanya kami pernah Kolaborasi dulu Pak Rektor Rencananya kita Mau buat Sejenis kayak Halodok Tapi kayak Halo Psycho Atau Kayak Konsultasi Psikologis Tapi sifatnya Online Nah kami sempat Buat Prototyping Skripsinya Skripsinya Mahasiswa S1 Di Informatika Dulu Pernah dijadikan Skripsi juga Dan kayak Kedepannya Rencana Karena AI sudah berkembang Di saat ini Kami juga Di EPH Rencana Akan mengembangkan Ke arah situ Karena sekarang Itu harus Serba digital Betul Betul Online Itu untuk Psikologi Untuk Prodi yang lain Kalau prodi lain Memang Kalau di Komunikasi dengan Teknik Memang kami Saat ini Untuk Termasuk Sebenarnya Di sastra Sastra Indonesia Dan sastra Inggris Kemarin ada Pak Yanak Kerjasama Dengan Informatika Juga Itu yang Tentang Kamus Bahasa Sumbawa Itu dikembangkan Juga Sekarang Itu jadi Untuk Target Sebenarnya Karena kami Buat Kemarin Dikasih Kesempatan Sama Pak Rektor Untuk Buat Desainnya Jadi kami Punya Buku Sama Ada Aplikasi Aplikasi Online Nah Disana Ada Yang Menjelaskan Tentang Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia Ada Bahasa Sumbawa Dan Bahasa Inggris Dan Sekarang Aplikasi Itu Dikembangkan Oleh Bu Ibu Informatika Di Bu Sinta Betul Dikembangkan Oleh Bu Sinta Sekarang Kemarin Dapat Dana Hibah Juga Beliau Kembangkan Juga Untuk Indonesia Itu Kira-kira Ilmu Sejarah Kita Gimana Kalau Ilmu Sejarah Memang Semenjak Jadi Berkembang Sejarah Memang Ketika Kita Merger Di Tahun 2022 April Dan Sejarah Sekarang Sudah Mulai Membuat Tonggan Sengiri Arah Kita Mumpun Kedepan Sudah Agak Maju Sekarang Sejarah Jadi Tandem Museum NTB Jadi Museum NTB Sekarang Kalau Adakan Kegiatan Di Sumbawa Juga Jadi Kami Ini Tonggak Utama Penggerak Utamanya Kami Di Sejarah Terutama Sekarang Teman Teman Di Sejarah Lagi Mengembangkan Dengan Museum Itu Tentang Identitas Sejarah Kalau Sedikit Ditambahkan Memang Kalau Sejarah Di Sumbawa Ini Kan Memang Kami Di Sejarah Di Teman Teman Sejarah Serang Diskusi Dengan Saya Juga Kita Belum Punya Catatan Yang Mengatakan Bahwa Itu Memang Sejarah Sumbawa Masih Dalam Bentuk Legenda Oh Pernah Dulu Begini Tapi Kami Dari Kebetulan Satu-satunya Prodi Yang Misalnya Nemu Situs Situs Yang Baru Kemudian Itu Akan Di Di Masa Depan Kami Akan Buat Kayak Sejenis Buku Besar Buku Besar Yang Menyatakan Ilo Sejarah Lokal Kami Orang Sumbawa Nah Kita Bisa Belakal Dari Lokal Misalnya Sumbawa Di Masa Depan Kami Bisa Jadi Sesuatu Hal Yang Membangga Secara Nasional Dan Itu Mungkin Situs Kita Ini Di Sumbawa Ini Betul Betul Punya Orang Sumbawa Sebenarnya Saya Jadi Teringat Bahwa Memang Bangsa Yang Besar Itu Bangsa Yang Menghargai Sejarah Bangsanya Itu Juga Jadi Memang Penting Sekali Bukan Berarti Kita Harus Lihat Ke Masa Lalu Tapi Sebenarnya Nilai Masa Lalu Yang Kemudian Bisa Dipetik Itu Ya Betul Sebenarnya Nilai Sejarah Makanya Di FH Kami Sudah Antropologi Membentuk Mental Dan Spiritual Orang Jadi Budaya Itu Ngomongnya Tentang Antropologos Antropologos Jadi Ilmu Tentang Antropologi Alat Yang Digunakan Manusia Kemudian Nanti Di Psikologi Menjadikan Karakter Orang Misalnya Karena Sejarah Menemukan Bahwa Di Sumbawa Ini Dulu Orang Sumbawa Membawakan Tapi Memang Sumbawa Terkenal Dia Menerima Semua Orang Makanya Kalau Ada Teman-teman Yang Dari Luar Makanya Itu Hebatnya UTS UTS Pernah Dibuktikan UTS Datang Kita Se-Indonesia Banyak Dari Suku Sunda Sulawesi Jawa Yang Secara Multikultur Berbeda Tapi Ketika Masuk Kita Di Orang Sumbawa Maksudnya Di Psikologi Jadi Tidak Ada Orang Sumbawa Yang Mengatakan Bahwa Kami Menolak Orang Sunda Kami Terima Dan Cepat Apalagi Teman-teman Yang Ikut Projek Misalnya KKN Di Desa Itu Kalau Dikenakan Orang Mana Orang Jakarta Wah Betul Memangnya Orang Sumbawa Nah Makanya Kami Sudah Sinkron Kedepannya Tujuan Dari PH Itu Memang Tujuan Akhir Dari Kami Itu Membentuk Itu Semua Jadi Tatanan Itu Ada Antropologinya Di Sejarah Nanti Dari Segi Bahasanya Karena Psikologi Juga Harus Ngomong Bahasa Tentang Simiotik Nah Bahasa Kami Punya Dua Inggris Dan Indonesia Jadi Senitari Dan Musik Nanti Untuk Rasa Dan Karsa Jadi Manusia Itu Boleh Stress Stress Juga Disikron Hiburan Mereka Sering Tampil Ya Bu Supina Pak Hisan Pak Gigi Betul Betul Kalau Mereka Praktisi Juga Ya Pada Betul Memang Aset Aset Kami Yang Ada Di EPH Termasuk Dosen Dosen Kami Orang Orang Bertalenta Mereka Tinggal Kita Asah Aja Kedepannya Saya Yakin Juga Sama Dengan Pak Rektor Bilang Saya Yakin Kita Jangan Melihat Kuantitas Misalnya Orang Yang Ada Disitu Mungkin Dengan Orang Itu Yang Kita Asah Dia Mengkilat Suatu Saat Dia Bisa Bersinar Jadi Memang Kalau Seni Seni Ini Dianggap Sesuatu Hal Yang Tidak Hasil Kesehatan Juga Generasi Set Generasi Y Banyak Orang Orang Sekarang Sudah Sehat Mental Jadi Perlu Sebenarnya Ada Seni Tari Seni Musik Itu Untuk Mengekspresikan Diri Ini Saya Ngelihatnya Bahwa Mosaic Itu Puzzle Bahwa Satu Program Studi Dengan Program Studi Yang Lainnya Di FH Begitu Saling Berkaitan Rat Memang Rat Sekali Memang Dari Awalnya Ketika Pak Terbentuknya FH Ini Jadi Memang Kita Harus Menemukan Missing Peace Bagian Bagian Yang Hilang Akhirnya Ketika Kami Satukan Ternyata Bisa Kemara Sempat Buat Kajian Pak Rektor Juga Hadir Tentang Musik Terapi Jadi Musik Terapi Sinkron Antara Psikologi Yang Ngomong Tentang Jiwa Manusia Kemudian Musik Itu Yang Hipnoterapi Jadinya Musik Terapi Jadi Rata-rata Orang Yang Punya Gangguan Mental Dengan Mendengarkan Musik Dengan Irama Tentu Dengan Ketukan Tentu Dia Bisa Jadi Tenang Jadi Mental Itu Bisa Diasah Dengan Musik Ternyata Nah Di Masa Depan Tinggal Kita Kembangkan Seja Pak Rektor Di Masa Depan Memang FH Tujuannya Kedepan Seperti Itu Menariknya Adalah Bahwa Salah Satunya Program Yang Kita Banggakan Psikologi Cerita Sedikit Bang Bagaimana Psikologi Juga Sekarang Sudah Berperan Di Masyarakat Dengan Berbagai Macam Ada Joke Cilik Ada Tes Kepala Desa Atau Aparatur Yang Lain Betul Rektor Kalau Psikologi Di FH Memang Karena Lama 2013 Memang Kami Sudah Agen Dari Semua Kebutuhan Yang Ada Di Pemda Terutama Dan Masyarakat Kalau Ngomong Beberapa Bidang Yang Kerjasama Sama Kami Sudah Banyak Sekali Termasuk BNN BNN Itu Mitra Untuk Memberikan Bantuan Conseling Juga Terpada Orang Orang Yang Kena Narkoba Kemudian Tes Kalau Tes Seleksi Kepala Desa Dengan Pemerintah Sudah Lama Jadi Kami Satu Satunya Lembaga Yang Dipercaya Oleh Pemda Untung Mengadakan Tes Seleksi Kepala Desa Jadi Tahun 2013 2014 2015 Kami Sudah Melakukan Tes Jadi Mitra Strategisnya Itu Tetap Kami Kemudian Beberapa Beberapa Di Desa Juga Kami Dibutuhkan Karena Rencananya Kami Di Psikologi Di Masa Depan Itu Di Puskesmas Lagi Kerjasama Sama Di Kes Rencananya One Philead One Psikolog Sebenarnya Harapannya Karena Memang Orang Mikilnya Tentang Kesehatan Klinis Saja Tentang Sakit Dini Menular Kalau Ekspektasi Kita Kedepan Di Masa Depan Harapan Kami Itu Bisa Kalau One Philead One Engineering Kami Psikologi Rencananya Jadi Ada Psikolog Pendamping Di Desa Yang Menjelaskan Edukasi Termasuk Tumbuh Kembang Anak Kesehatan Mental Penanganan Orang Gila Orang Orang Psikologi Orang Gangguan Jiwa Atau Gangguan Mental Sebenarnya Perlu Karena Masih Banyak Di Semua Ini Orang Masung Itu Kekerasan Sebenarnya Itu Perlu Edukasi Kepada Masyarakat Bahwa Ini Juga Manusia Diperlakukan Seperti Manusia Perlakuannya Kalau Tidak Mampu Minimal Nanti Dia Penanganan Di Tingkatan Ini Jangan Kasih Kekerasan Digembo Jadi Di Edukasi Masyarakat Bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa Atau Gangguan Mental Bukan Orang Disalahkan Kalau Di Psikologi Jadi Orang Ini Harus Di Pelaguan Sebagai Manusia Kalau Nggak Dibawa Berobat Dengan Adanya Orang Itu Nanti Misalnya Kami Punya Alumni Bisa Ngabdi Disitu Edukasinya Kepada Masyarakat Sebagai Psikologi Penting Kemudian Yang Terakhir Kalau Di Psikologi Memang Kami Pernah Juga Diundang TV1 Dulu Psikologi Karena Di COVID Ternyata Psikologi Dibutuhkan Betul Kami Pernah Masuk TV1 Dulu Juga Diwawancara Porektor Dekan Itu Waktu Itu Bu Yosi Kami Pernah Diundang Untuk Di TV1 Diwawancara Bahwa Ternyata Penting Sekali Itu Konseling Itu Di saat Kita COVID Pekerjaan Orang Tidak Ada Keuangan Lagi Menipis Jadi Orang Rentan Dengan Sifat-sifat Gangguannya Mental Ujung-ujung Nanti Dia Mau Gila Dan Stres Ternyata Penting Buat Gitu Makanya Itu Mitra Strategis Kita BNN Seleksi Kepala Desa Kemarin Yang Paling Prestisius Mungkin Saya Pertor Juga Pernah Kita Kebali Dengan Disnaker Trans Terhadap BPM Sampai Sekarang Kami Dipakai Termasuk Ran Perda Saya Mengakili Rencana Peraturan Daerah Penyusunan Untuk Perlindungan BPM PEMI PEMI Pekerja Migran Indonesia Terima Pembangunan Daerah Kita Juga Dan Masyarakat Khususnya Di Kabupaten Sumbawa